Intro Komunitas skateboard terus tumbuh dan berkembang di Bali Seiring dengan jumlah penghobi olahraga ekstrim yang terus meningkat ini Kini telah tersedia Taman Ekstrim di lapangan Lumintang Denpasar bagian selatan Yang diresmikan Wali Kota Denpasar hari minggu kemarin Peresmian Taman Ekstrim atau Ekstrim Park ini Dilakukan Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijamandra Bersama Promotion Supervisor Astra Motor Bali, Gede Lagawa Disaksikan Cama Denpasar Utara dan Ketua Kone Denpasar Arena Taman Ekstrim ini merupakan bagian program corporate social responsibility untuk Bali Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijamandra mengatakan Wahana ini bisa digunakan komunitas skateboard dalam menyalurkan hobi dan bakatnya Dan terima kasih kepada Honda yang bekerja sama kepada kami untuk menyediakan fasilitas seperti ini Jadi sudah ada beberapa yang kita sediakan sarana-prasarana Baik itu hiburan maupun olahraga Jadi khusus anak-anak, anak muda dan juga para atlet Seperti di sebelah ada Taman Lalu Lintas, di York Park ada di sebelah utara Dan di sini sudah ada Ekstrim Park ya Jadi ya kami coba untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat Jadi semua bakatnya bisa tersalurkan Nah ini yang kami harapkan ke depan Sehingga produktivitas, aktivitas dan kreativitas itu tetap berlangsung secara berkelanjutan Sementara promotion supervisor Astra Motor Bali, Gedela Gawa menyatakan Sarana Ekstrim Park ini merupakan program CSR Honda untuk Bali Yang mengutarakan sarana ini sangat dibutuhkan komunitas skateboard Kedepan Honda untuk Bali berkontribusi terutama kepada masyarakat melalui pemerintah Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan komunitas bisa memanfaatkannya dengan baik Serta meningkatkan prestasinya Kebetulan kami diinformasikan oleh pihak Pemport Bahwa untuk merampungkan Ekstrim Park ini Pemerintah membutuhkan dana CSR untuk segera merampungkan Kebetulan kami merespon positif kebutuhan tersebut Sehingga ya seperti sekarang bisa terakomundir teman-teman dari komunitas Ekstrim Park Ada skateboard, inline skate, sama BMX Ketua Persatuan Skateboarders Bali, Idabagus Prasuta yang akan dipanggil Gus Pras Mengungkapkan sarana Ekstrim Park ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya Nah makanya sekarang dengan adanya fasilitas ini Diharapkan bahwa komunitas itu berkumpul di sini Kita menggunakan fasilitas umum Dimana itu bukan merupakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan kami Nah dengan itu, dengan dibangunnya fasilitas ini Kami berharap juga dari komunitas Ekstrim Sport di pasar dan Bali khususnya Mengarahkan teman-teman seluruh komunitas Ekstrim Sport Untuk melakukan kegiatannya di sini Seperti itu